Nah BTW, kita punya pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen nih kemarin Kita jawabin ya guys Kita coba mau jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan nih Yoi Deadcore apa? Deadcore? Deadcore Nah ini sih ada pertanyaan yang seru nih Apa tuh? Untuk bass Bass aktif apa bisa pakai efek? Nah ini pertanyaan dari Anggas Pas banget hari ini gue lagi pakai bass aktif Apakah bisa pakai efek? Nyatanya sebenernya mungkin setelah kita temuin di kehidupan nyata sehari-hari Bass aktif ketemunya dipakein mungkin bukan efek ya tapi simpelnya kayak preamp Kayak bisa temen-temen contoh bass aktif terus colokin ke ampli yang udah kayak GK Atau ada headnya gitu Itu kan udah otomatis pasti kan ada preamp terus di coloring lagi gitu kan Oke oke Jadi sebenernya boleh-boleh aja Tapi ya di tweak aja disesuaikan gimana caranya biar gak nabrak gak over gain gitu Oh kalo bass itu bisa dipasifin gak sih yang ini? Yang ini gak bisa kebetulan Makanya disini gue bikin preset satu yang return itu cuman jadi isinya cuman ampli sama kabinet doang malah Tapi kabinetnya pun flat gitu Oke oke Eh kalo ini coba kita coba kita lihat Coba 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 Cik Apa? Kalo kamu mainin gue gak pake M nya disini Coba lebih enak sih Oke Coba 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 co pake efek ya kayak gini contohnya gitu ya cuman hati-hati sama gainnya itu ya kok ya betul betul jangan sampe over gitu jadi ya harus quick lagi pinter-pinter dan ternyata bisa-bisa aja bisa-bisa aja dan sering kita temui di kehidupan sehari-hari sebenernya gitu kecuali kalo misalnya kayak yang langsung direct yang kayak misalnya contoh di venue-venue yang ga ada amplinya nah itu harus bahasanya aktif enaknya lebih enak aktif ya lebih enak betul tapi kalo bahas aktif pertanyaannya bisa pake efek bisa aja misalnya ini aktif contoh ya kita coba gini nih supaya temen yang nanya lebih dapet jawabannya coba misalnya ini kan aktif punya-punya cici ya nah ini kan by-pass doang nih ini kosong ya by-pass kosongan ya betul contohnya kayak gini suaranya tapi kalo kamu pake tapi kalo kamu mau pake efek jadi ada colornya contohnya ini betul nah eh ini ada pizza tadi dinyalain oke ini kalo ini yang sehari-hari lo apasih cici ya ritem biasanya ya ritem cuman ya ritem tadi pitchnya kita matiin ya matiin dulu nah isinya cuman anti kabinet doang jadi lebih enak ya jadi lebih enak ya ini kakak lo tuner tunernya itu kalau di tunernya gini dicat gitu anjing gue gatau belum dikulik oke mode tunernya kita by-pass coba nah ini ini adalah suara kalo gak pake apa-apa gak pake apa-apa ini seperti ini jadi seperti ini nih suara kalo gak pake efek tapi kalo pake efek jadi dibilang bisa ya bisa banget justru pilihan soundnya lebih ya dengerin lah lebih punchy lebih apa ya lebih ya lebih ada tenaganya gitu ya lebih asih lebih asih betul banget oke kita jawab lagi pertanyaannya berikutnya oke ini ada dari Benogitar itulah namanya susah-susah ya sekarang saya pengguna analog valeton yang katanya sekaligus soundcard yang tipe apa abang katanya valeton itu bisa jadi soundcard kalo yang analog gak bisa enggak nih pertanyaannya gini saya pengguna analog oke valeton katanya sekaligus bisa jadi soundcard oh iya bisa banget bisa banget kayak ini tipe apa aja yang bisa pake soundcard si valeton nah kak tipe yang gp jawabannya bener kan semua gp bisa jadi soundcard gp100 juga bisa tuh bisa bisa banget yang harganya 2 jutaan juga bisa bisa banget jadi instaraf lo beli soundcard yang cuma bisa gitu doang kalo ini udah bisa sekaligus efek bisa sekaligus macem-macem jadi menurut gue bisa tuner juga jadi all in one all in one ya dan semua valeton gp series ya betul mau yang gp200 dr juga bisa bisa yang lp juga bisa yang 200 biasa bisa bahkan gp100 pun bisa bisa banget oke bisa banget jadi valeton gp series semua bisa bisa pake soundcard betul ada lagi pertanyaan kita apa lagi pertanyaannya kita coba jawabin pertanyaan yang ada aja ci ya coba ya yoi dari aku nih dari aku juga ada nih tadi kita cek gimana caranya tweaking sound buat pemula nah ini menarik banget nih buat pemula buat pemula tuh gimana cara tweaking sound nah emang ini jujur aja perjalanan panjang sih maksudnya gue yakin semua gitaris semua bassi semua musisi pasti ngalamin ini ga sih iya betul tapi kalo tips dari gue caranya paling gampang adalah kalo ketemu efek ketemu ampli ketemu apapun itu bikin dia flat dulu di jam 12 semua oke ya ga sih baru abis itu tinggal ditambahin nah kalian coba-coba ditambah tambahin low nya atau tambahin atau dikurangin atau kurangin mid nya kurangin high nya pokoknya itu by trial and error gitu tapi paling gampang kalo dari gue dibikin flat semua dulu dia tweaking sound effect atau apa cuma tweaking sound doang ya iya tweaking sound doang sih tapi maksudnya kalo semuanya tuh gitu ga sih basicnya bikin flat dulu iya pasti dong iya kan baru abis itu lo tambahin kurangin kayak gitu dan kita coba bahas sekalian ya coba coba boleh banget tweaking sound di valetone gp200 ya iya oke biasa kalo itu kan tadi kalo Cici bilang kalo di M atau segala macem tapi kita coba bahas disini oke biasa tweaking kita paling bener itu dipolosin semua bener ya Cici ya betul matiin dulu semuanya kita matiin dulu semua kayak gini dan coba in satu-satu iya kalo Cici biasa dari mulai start awalnya dari apa supaya ga tersesat nah enaknya emang kalo misalnya buat basis pasti ngeliat si valetone ini kayak banyak banget ya kayak emang sebanyak itu harus kita pake semua jawabannya enggak oke kayak misalnya contoh nih buat kompresor nah kompresor ini kan udah diurutin yang biasanya ya kan kok ini keurutan biasanya ya misalnya dari awal nih kompresor apakah basis itu buat pake kompresor bisa jadi iya bisa jadi enggak kalo misalnya kayak buat solo buat slap biasanya iya ya pake kompresor jadi contoh let's say lo kayaknya gue ga butuh pake kompresor kayaknya nih gue buat ngeritem aja jadi gue ga butuh oke skip wah wah juga ga pake ya skip lagi distortion tentu tidak karena misalnya buat ngeritem doang nih kan enggak oh em em gue pake nih yudah udah nyalain em nya oke jadi nomor satu nih Cici Wanda pasti em nya duluan betul gue nyalain em nya sama yang biasanya paling dipake ya kabinet em ini pasangannya kabinet betul contohnya ntar kita bikin cepet aja deh ya bikin cepet aja kita bikin cepet aja misalnya em cici ini ada klasik bus misalnya contoh ini favorit cici ya ampeg svt betul terus kabinetnya udah ini pasangannya ya iya pasangannya pas banget ampeg juga jadi pertama kali start mulai kita cari em sama kabinet kurang lebih kalau kosongan kosongan di valetton ini ya betul banget oke coba kita mainkan nah ini ada em dan kabinetnya nyala kalau ini kan mati kan oke jadi tweakingnya mulai dari situ dan bener kata cici wanda tadi di flatin dulu di flatin dulu abis itu tinggal tambahin deh kurang lebihnya apa lo suka soundnya apa kalau lo rasa midnya agak kurang kita bisa naikin midnya betul bassnya kurang tebel kita bisa naikin bassnya betul atau kurang treble nah kalau ini cici ngerasa ada yang kurang atau aman-amannya kurang di gainnya kayaknya karena kita butuh kalau misalnya oh ya hati-hati kalau misalnya pas lagi tweaking sound ketika temen-temen dulu ketemu sound yang temen-temen suka jangan lupa levelnya disamain sama yang lainnya jadi biar kas ganti enggak oh ya enggak sih enggak jomplang gitu betul ini gainnya mau dinaikin dikit betul tapi biasanya kalau aku sih dari si patch volume nya itu oh ini cici dari sini ya oke kita naikin ke sini coba segini iya kita mentokin ya ya biar patokan aku pokoknya dari preset yang udah bawaannya oke segini nah cutep banget terus misalnya kalau udah dapet M sama kabinet biasanya cici butuh apalagi untuk bass aku butuh ini kayaknya tapi belum kayaknya belum belum selevel jadi kita naikin dikit dari volume nya kali ya oke kita naikin volume kalau kita nah buat temen-temen yang belum tau juga apa bedanya gain sama volume nah gain itu yang dari bass nya bener gak sih terus abis itu volume itu keseluruhan setelah dari bass bass ketemu si ininya bener gak? gitu gak teorinya? kalau gitar ya kalau gitar gue gak tau bass kalau gitar biasanya volume yang untuk volume nya kalau gain nya itu kayak ada drive nya gitu oh lebih ada drive dari gitarnya sendiri ya iya kayak ada jadi sound drive nya itu biasanya di gain kalau di volume itu master volume nya oh berarti ini gue gedein cetek kalau volume itu master nya gitu kan ya oh iya berarti begitu betul oke kamu mau volume nya segini kalau gain nya kita naikin kan biasa ada suara oh iya kayak ada dirty dirty nya gitu kotor kotornya tuh oh dari bass nya kan iya yang dari bass nya itu oh iya itu dia maksudnya betul betul jadi kayak agak kotor kan misalnya dimatin kan lebih bersih kalau ini lebih ada dirty nya oh bener 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 itu dia bahasanya itunya ya apa namanya tadi drive nya iya kayak ada drive nya dikit itu dia beda ya temen temen kira 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 kayak gitu ya jadi segini cukup cici gue cukup banget oke terus kalau kalau biasanya lo udah dapetin ini lo nyari apa lagi untuk bass ya kalau yang ini jujur gue sih udah cocok sama suaranya terus biasanya sih kalau udah udah dia tinggal di save kasih nama udah kalau bass biasa ini aja ya kalau buat ngerhythm sebenarnya kan gak butuh banyak ya jadi cukup gitu reverb enggak enggak oh oke compressor enggak juga jarang kalau misalnya paling nanti kayak buat misalnya buat solo solo ya enggak sih solo yang ngeboost nah itu kemarin caranya kita pencet ini ya kok ya tambahin kontrol disini nah itu baru tuh tapi kalau buat rhythm kan gue gak butuh gitu karena kan kalau compressor lu bikin semua dinamikanya sama ya gitu kira-kira jadi gak usah gak usah begini aja nih ini buat ngerhythm betul oke jadi seperti itu nih kurang lebih seperti itu aja cara tweaking kita dari polosan ya cari amp sama kabinetnya kalau buat bass kalau kita gak perlu banyak sound ya lu gak usah nyalain semuanya betul gak perlu kok tapi kalau lu emang perlu ah gue mau drive mau apa ya tinggal cari aja yang penting intinya basic dasarnya amp sama kabinetnya kita ketemuin dulu betul oke ini ada pertanyaan juga nih seru nih apa lagi ini itu EQ-nya kan aktif nih terus global EQ juga on apa perbedaannya sih misalnya 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 kan coba kamu main nah ini kan udah aktif nih EQ-nya kita aktif nih ya taruh lah kita mau mid-nya kita naikin ya kita naikin mid-nya ya nah tapi di paleton itu sebenarnya ada yang namanya global EQ dimana tuh dia dia ada disini wow nah terus ini ada global EQ kita bisa klik nah jadi pertanyaan itu kan EQ disini udah aktif nih terus gunanya global EQ itu buat apa buat semuanya gak sih buat semua soundnya kalau ini kan spesifik ya jadi pas kita udah nge-tweak ini kita udah selesai misalnya kayak tadi let's say lah kita mau nambahin mid-nya dikit kayak gini nah ini kan udah aman lah misalnya gini soundnya gue udah dapet kayak gini EQ-nya kita mainin kan betul tapi global EQ buat apa di on-in lagi global EQ tuh untuk mencapuk keseluruhan dari sound lo iya kan nah dan global EQ itu sangat sangat berperan penting kalau menurut gue ya saat lo manggung kan kita udah tweaking ini sound udah dapet nih betul pas lo panggung lo denger kayaknya di speaker yang monitor yang gue denger soundnya tajem banget nih tajem banget atau terlalu low banget nih betul low banget otomatis kan pasti lo akan turunin lo tweak lagi dong betul nah dan kalau lo ada banyak preset lo akan turunin semua low-nya kan nah bener kalau global ini secara global lo bisa turunin semua preset-nya akan ngikutin ngikut semua gitu jadi gunanya global EQ seperti itu contoh biasanya kita turunin si frekuensi high-nya ini sama low-nya sedikit nih coba ci kamu mainin ini kan gak off ya ini kan belum on ya kalau kita on it oh oh ya dan semuanya akan ikutan akan ikutan jadi misalnya kayak cici udah dapet preset yang disukain tapi pas manggung kadang kan ada di panggung ini kok rasanya mid-nya gede banget nih di panggung sini kok kayak high-nya berasa banget nih bener-bener jadi kita gak bisa selalu rely on sound man kan betul jadi lo gak usah satu-satu betul aku ada 4 preset ah ini gue harus kurangin 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 nah kalau ini langsung semua semuanya seluruhan terjawab ya guys yoi adakalanya kita harus mandiri juga ya kok ya betul itu apalagi lo kurangin satu-satu kan yaudah disini naso sekali bener-bener wow gue baru tau bahkan fitur yang ini dan ini ini bisa di on bisa di off-in wow ya misalnya kalau ada di panggung pas colok oh udah enak ya gak usah onin ya tapi kalau rasanya hmm hmm mari kita nyalakan iya mid-nya kegedeannya kita tinggal kurangin biasa di gila gokil disini kan ada keterangannya ini biasa seperti EQ pada umumnya ini buat ini high-nya nih gila ini mid-high ini mid-nya 2 ini low low-mid disini gila sebanyak itu ya cakupannya yoi gila ya guys bayangin deh maksudnya dengan kecil ini bisa jadi solusi buat kita musisi-musisi yang mungkin kadang-kadang ketemu our bad days gitu ya betul dan cukup cukup aman ya semua ya aman aman banget ada lagi ya kalau ini kecil banget compact banget kecil banget apalagi yang JR ini iya ini kayaknya buat basis lebih jujur aja lebih kepake lebih kepake karena kalau kayak kemarin emang kayak gede banget lengkap banget tapi maksudnya kalau dibilang basis tuh butuh banget kayak yang sebenarnya over apa ya kayak sebenarnya berlebih juga gitu loh oke karena kan butuhnya sebenarnya gak sebanyak itu oke untuk basis eksperimental banget betul gitu tapi bisa masukin gigbag ya kayak lo pakai gigbag doang tapi kapasitasnya udah kayak yang gede gitu dan soundnya mirip banget emangnya enggak bisa oke ada lagi gak pertanyaan dari Cici? bukan mirip sih emang sama banget emang sama emang sama ya cuma beda lebih betul banget ini adiknya anaknya betul pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya jadi yang mau nanya nanya aja nanya aja kita akan jawab-jawabin pertanyaan maksimal mungkin oke oke ini ada dari apa yang namanya? SOS BIM? SOS BIM SOS BIM nah itulah bahas settingan food switch GP200 bang nah pas banget nih kebetulan tadi lo juga ini apa pengen nge-custom switch-switch lo ya? betul banget betul banget nah jadi ini nih yang nge-bedain juga GP200 dan GP200JR jadi food switch-nya itu kalau misalnya si GP200 dia itu kayak preset per jadi kayak misalnya kita buka nih 34 berarti 34 itu scene-nya terus ABCD itu adalah preset-nya jadi dia bisa pencet A, B, C, D jadi kalau misalnya lo mau pencet loncat dari misalnya preset A ke preset C ya tinggal pencet aja gitu nah tapi yang nge-bedain si JR ini dia itu food switch-nya tuh cuma kayak kanan-kiri jadi kalau misalnya lo mau dari A mau ke C mau nggak mau lo harus pencet dua kali tapi sebenarnya bisa juga ya kok ya bisa juga dibikin tergantung enaknya kalian gimana aja tapi karena gue disini bikinnya biasanya gue main kayak gitu jadi di A gue taro rhythm kalau misalnya gue mau solo tinggal gue pencet ini sekali kalau misalnya nanti di awal lagu yang butuh misalnya gue butuh main chord yang butuh ada suara reverb-nya gue tinggal pencet sekali lagi kalau nggak yaudah misalnya dari solo tinggal gue balikin lagi ke rhythm biasanya kayak gitu tapi kan lo lebih banyak pake tiga kan betul jadi sebenarnya bisa gimana kalau kita atur aja ini A, B, C gimana caranya kok nah ini juga buat temen-temen yang nanya tadi tuh cara ngatur setting apa nih food switch-nya paleton itu kayak gimana lo bisa ke setting disini setting ini udah ya oke udah terus food switch-nya nah jadi tampilannya seperti ini betul tampilannya seperti ini lo bisa sebenarnya ini bisa lo nge-custom sesuka hati lo kayak tadi lo pengennya ini jadi A, B, C doang lo tinggal ganti aja disini nah tap-nya jadi jadi patch A ya patch B ini jadi patch B dan jadi patch C nah udah jadi lo jadi deh 1, 2, 3 udah bisa betul nah dan menariknya lagi dia di bawahnya juga ada tulisan hold jadi saat lo hold lo bisa mundur ke patch berikutnya terserah kita bisa pas di holdnya lo pengen ganti scene mungkin iya jadi drum misalnya wow iya jadi terserah aja mau looper kah pengen tunernya lo pengen ada disini misalnya oh iya bener juga di hold iya lo bagi mana tunernya pengen di hold boleh lah di hold kalau bawaannya kan tadi harus teken 2 teken 2 betul apa lo mau boleh lah gue ganti aja kalau di hold jadi tuner A, B, apa C yang lo mau buat tuner di A A lo mau tuner semua juga bisa iya serius serius ini lo mau tuner 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 bisa juga soalnya kan basis kan butuhnya ga terlalu banyak ya iya gue kebetulan nah ini lo suka pake tap nah tap kan juga sebenernya gue ga pake ya nah ini juga bisa lo ganti lo mau jadiin apa gitu misalnya oh enggak gini aja gini aja gimana ini karena ini kan ada control dan tap gini kita tuner disini aja boleh gak tunernya di C oh oke nah kalau si di foot switch 1 sama 2 nya bawahnya kita bisa ngegantiin bank tapi kita hold nah jadi tinggal ngebedainnya tinggal itu doang yoi wow hidup akan jadi lebih mudah nah dan yang bener banget nah yang pencet 2 nya yang dibawa ya dipencet nomor 2 nya pun kita bisa custom sendiri jadi foot switch 1 dan 2 lo mau jadiin apa foot switch 2 dan 3 lo mau jadiin apa bisa juga bisa banget tadinya kan tuner kan tadi bawaannya kan tadinya betul tapi kan udah misalnya lo mau pake boleh kalau lo mau ilangin ah udahlah kebanyakan misalnya tinggal gini nan iya selesai begini suka yang kayak gini boleh banget udah cukup banget ini oke coba kita langsung apakah berfungsi tadi bener atau salah coba let's go ini A B bener nah ini C revoke nah kalau lo tuner wow jadinya biasa pake GP200 yang biasa kan biasa kan kayak gitu tunernya lo hold disini ya jadi gak kaget jadi caranya gampang banget tinggal kesini doang dan kalau lo punya GP200 biasa juga sama aja kita tinggal ke setting ke foot switch kita atur aja nah ini terserah kita mau custom sesuka kita bebas oke ntar kita tinggal atur dan kalau lo mau yang foot switch berbarengan injek mau jadi apa nah bisa banget eh aman gila sih ini beberapa sekompleks tinggal lo rajin-rajin tweaking aja asli oke semoga terjawab ya cara setting foot switch seperti ini nah terakhir kali ya terakhir terakhir ya jadi ntar temen-temen yang mau nanya jangan ragu tanya aja di bawah ini nanti kita pasti ada satu segmen untuk jawabin semua pertanyaan yang temen-temen tanyain bener banget ntar itu di youtube lah ntar itu di faletone tanya aja kalau ada postingan faletone mau nanya nanya aja ya betul nanyain aja pasti kita jawab-jawabin pasti oh ini nih ada pertanyaan menarik juga nih dari siapa dari Chandra Andana Chandra Andana oke pernah coba efek faletone ditambah pedal lain nggak pas main latihan atau live kalau gue pribadi nggak pernah oke tapi sebenarnya resolusinya buat temen-temen yang punya pedal lain dan bisa nggak sih dipakain jawabannya bisa bisa banget ya makanya kenapa ada faletone GP200 yang LT dan ternyata nggak cuma LT doang JR juga bisa aja bisa aja ya JR bisa faletone GP200 juga bisa yang penting dia ada di belakang send returnnya oke kita jawab sekalian ya ini kita jawab sekalian kadang ada juga yang pas pasang dia udah tambahin pedalnya send returnnya dia tapi nggak bunyi dah nah dia kadang-kadang bingung apakah bisa ternyata ini ada settingannya misalnya misalnya kalau kayak lo aduh gue mau tambahin satu pedal gue disini untuk booster kah untuk apa gitu itu tinggal lo masukin kan ini ada panah-panah ini betul panah-panah ini sebenarnya yang penempatan pedal send returnnya iya ini ada disini jadi lo lo bisa nge-custom semua gitu send returnnya mau dimana iya jadi kalau lo ada drive ya simpennya disini kan lebih enak kan betul drive disini gila ya iya kalau lo ada misalnya gue mau reverb-reverb kayak shimmer-shimmer segala macem nah lo bisa pindahin kesini juga jadi terserah kita mau pindahin oh my god gila sebanyak itu dan cara aktifinnya itu kita harus kesini ke FX loop nah oh ini dibuka temen-temen harus dibuka harus dibuka soalnya rata-rata kok enggak bang enggak keluar suaranya nah ini suara send sama returnnya kita bisa atur juga disini gila men kita buka ini mah emang udah ada semua tinggal rajin-rajin lo pada ngulik aja betul jadi buat temen-temen yang ah gue udah pernah nambahin tapi kok suaranya gak keluar gak bunyi nah ini nih itu jawabannya lo harus ke FX loop lo tinggal ke eh tinggal buka aja gedein gedein send atur ini sedap dan dia bisa dibikin paralel bisa dibikin seri gokil juga ya gokil banget oke mungkin segini dulu ya segini dulu ya gila mantep terus bagi yang mau nanya boleh boleh banget tinggal tulis di komen di bawah sini sebisa mungkin nanti kita jawabin ya kita jawabin kalau pertanyaannya banyak kita bikin satu segmen untuk jawabin semua semua pertanyaan temen-temen jadi kalau ada yang aduh gue punya paleton tapi ini gue bingung pakenya gimana komen aja komen aja kita bantu terus temen-temen biar bisa memaksimalkan efek paletonnya tapi to be honest maksudnya efek ini tuh bener-bener apa friendly banget buat pemula bahkan mungkin yang belum tau pake juga jadi bisa tau karena emang segampang itu dipakenya keliatan banget semuanya yang mana pengen diaktifin tinggal dinyalain kalau gak pengen tinggal dimatiin segampang itu jadi gak usah takut sih ya kadang orang-orang suka bingung apa gue setting ini harus pake laptop komputer ternyata gak disini juga bisa nah disini nih kameramen nih apalagi nyender kita kerjain nah kita jelasin apalagi nyender kameramen kita pas banget segampang ini guys kalau misalnya temen-temen bingung gitu mau settingnya gimana sih tinggal dipencet aja sesuai yang temen-temen oke ini ada yang nyala itu yang aktif disini ya ini kayak amp-nya nah tinggal dipencet udah deh diputer ini ini nya kursornya parameternya ya iya parameternya terus tinggal di oke selesai save save selesai oh kalau lo mau nyalain misalnya gue mau nyalain drive lo tinggal teken dua kali sampe dia nyala iya jadi bener-bener beginner friendly banget segampang itu guys kita nyalain waktu jadi gitu kira-kira gimana semoga temen-temen membantu dengan Q&A kita ya kok ya dan kita tutup kali ya tutup silahkan Cici Wanda oke guys thank you so much for watching this video kalau kalian punya pertanyaan pokoknya jangan lupa tanya aja pasti kita akan jawab semaksimal mungkin and once again thank you guys bye-bye bye